Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Yegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa pesan saya, yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, disarankan jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Ada pun poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kenapa hati senang? Karena hobi sudah tersalurkan. Bagi yang tidak bisa jalan yang jauh, hanya dengan nyanggong pun bisa membuat hati senang. Oke, ini saya ada beberapa, eh bukan beberapa sih ya, regulator, tiga lah sama dalamnya sendiri, satu. Saya bikin video ini karena ingin ya menjawab pertanyaan yang masuk, bukan ada request sih, saya keinginan sendiri saja. Kebetulan juga ini ada pesanan dari Bapak Gusti, ini penanggungnya Pak Gusti, dari orang Bali, tapi tinggalnya di Papua. Ini, yang pertama dulu menjawab pertanyaan yang masuk, kemarin ada menanyakan manometer ini bisa nggak ditukar-tukar posisinya seperti itu ya. Manometer di regulator ini, mungkin yang dimaksud pindah ke sini, ke sini gitu ya. Kalau ini mau dipindah ke sini, ke sini, ini bisa ya. Ini, ini satu garis ini. Satu garis ini, manometer, kupler pengisian, sama safety-nya yang ini si tulisan 7,5K. Ini satu garis, bisa dipindah. Kalau ini mau dipindah ke sini, ini sama deratnya. Kalau mau dipindah ke sini, ya ini harus dihentap ulang. Tapi dari awalnya, kalau seperti ini, kalau aslinya, ya regulatornya ini. Ini yang asli, kalau mau ini diganti dengan manometer seperti ini, ini dihentap ulang dulu, bawahnya, di deratnya ya. Supaya biar bisa masuk ini. Kalau nggak dihentap, nggak bisa masuk. Sering ada pertanyaan seperti itu, bagaimana ganti manometernya ini, apakah deratnya sesuai. Harus dihentap ya. Kalau tidak dihentap, ya tidak bisa. Kalau mau pindah ke sini juga bisa, harus dihentap kayak gitu. Kalau mau ini di... Nggak dikasih, nggak masalah sih ya. Atau juga, ini kan tulisannya di sini 7.5K ya, berarti 7.500 PSI kayak gitu. Ini akan... Seperti ini isinya ya, safety-nya. Ini. Di sini nih, ada tipis ini. Itu akan pecah nantinya, kalau melewati. Kalau ini tulisannya 3K, berarti di atas 3.000 dia akan pecah ke output di chamber ini. Seperti itu. Bisa dipindah, terus harus dihentap. Terus itu pertanyaannya masuk ya. Terus menjawab. Sudah, sudah terjawab. Terus sekarang yang ini. Ini pesanannya Bapak Gusti. Ini kenapa ada manometer 2, manometer di regulator ini. Sengaja ya. Ini untuk chamber yang tidak terpasang manometer. Misalnya, sebelumnya itu di chamber, tidak ada manometer, terus manometernya itu diletakkan di adapter tabung dengan chamber. diletakkan di sana. Terus kalau mau memakai regulator, terus kalau misalnya di chamber-nya diisi, harus bawa chamber-nya ke tukang gini. Dibor, terus dibuatkan tempat manometer, seperti itu. Nah, ini untuk supaya tidak repot ya. Seperti ini. Saya kasih dua manometer. Satu sebagai output. Eh, satu sebagai isi tabung. Satu sebagai output di sini. Nih. Yang saya isi di sini ya. Sebagai, ini sebagai output-nya. Ini sebagai isi tabung-nya. Tentunya ini, kalau, yang dicopot yang ini. Yang sebelumnya yang ini yang dicopot. Yang ini. Ini kan satu garis ini, dengan ini, satu garis dengan ini. Ini yang dicopot. Yang ada tulisannya, 3K. Ini ya. Ini yang dicopot. Terus, dratnya itu biar manometernya ini bisa masuk, dihentap ulang, pakai M10 x 1. Kalau sekarang ini dimasukkan, yang ini, sudah tidak bisa. Sudah lower. Karena sudah ini, sudah dihentap M10 x 1. Terus, bawahnya dikasih ini. Teplon seperti ini, supaya tidak bocor. Oke. Sekarang coba tes langsung ya. Apakah sama? Saya kencangkan dulu. Ini. Ini sudah kencang. Oke. Sekarang saya tes di testor regul. Berarti ini, ini si tabungnya. Ini output. Ini juga output. Nanti ini harus, dengan ini harus sama ya. Oke. Saya isi angin dulu ya. Pause. Oke. Ini sudah saya isi angin ya. Ini sudah isi angin. Ini. Ini menunjukkan isi tabung. Dari sini. Nih. Isi tabungnya, 2.500 PSI. Ini output. Beda ya. Beda ya. Outputnya di set 1.600 PSI. Sesuai requestnya Pak Gusti. 1.600 PSI. Apakah di sini juga ya. Ini. Di sini juga ini 1.600 kurang sih. 1.550 PSI di sini. Kurang lagi 50 PSI. Yang jelas ini, Dengan ini. Ini sudah berfungsi. Ini. Ini. Sama dengan ini. Menunjukkan ini tinggal pasang di chamber. Yang tidak. Apa. Yang tidak terpasang manometer. Manometernya itu terpasang di adapter tabung. Adapter tabung antara. Antara tabung dengan chamber. Oke teman-teman. Udah. Pasti udah ini ya. Radha tau dah. Unit dengan chamber yang memiliki manometernya itu di adapter tabungnya. Ini solusinya ya. Supaya bisa pasang regulator tanpa melobangi chamber untuk menaruh manometer sebagai indikator output. Ya ini. Ini nanti tinggal dipasang. Ini posisinya bisa seperti ini. Kalau paper kayu ya. Ini bisa seperti ini. Ini ke bawah. Coakannya sedikit. Ini kiri kanan. Asalkan ini tidak mentok dengan extension valve. Ataukah larasnya. Saya rasa enggak ya. Kalau tabung ini enggak mentok sama laras. Tapi ini mentoknya mungkin sama extension valve. Seperti itu. Udah ya. Udah. Ini. Disi tabung. Ini output. Ini juga output. Oke. Oke. Sekian dulu. Informasinya semoga bisa memberi jawaban. Adakah ya tutorial yang pengen pasang regulator di unitnya yang tidak berisi manometer di chambernya. Ini ya. Saya kenorkan. Ya. Oke. Ini nol semua ya. Nol. Salam setelah ras. Salam jaegar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.